Kita ke sorotan lain ya saudara, pemerintah mengalihkan bantuan subsidi BBM ke kelompok paling membutuhkan dan miskin. Ini adalah tambahan bantalan sosial yang akan mengalir dalam tiga jalur. Key message dalam kasus ini adalah pemerintah terus menggunakan instrumen APBN untuk melindungi rakyat dan juga perekonomian dari guncangan global. Dalam konteks bahan sos terbaru, ini adalah akibat kenaikan harga energi dan juga pangan dunia. Kita tahu saudara, anggaran subsidi serta kompensasi untuk BBM dan listrik ini melonjak tiga kali lipat mencapai 502 triliun rupiah. Dan katanya sih masih akan terus naik nih saudara ya, mendekati angka 698 triliun rupiah. Subsidi menjadi kebijakan yang amat sensitif. Tetapi daya beli masyarakat paling miskin juga paling rentan kalau terjadi kenaikan-kenaikan harga. Dan saudara, kita lihat data selanjutnya. Ini pemerintah menyiapkan tiga bantalan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat yang beresiko terdampak kebijakan bahan bakar minyak. Nilai totalnya adalah 24,1 triliun rupiah. Angkanya cukup banyak saudara. Dan nantinya akan dialokasikan untuk tiga jenis bantuan. Yang pertama adalah BLT, bantuan langsung tunai senilai 12,4 triliun rupiah. Subsidi upah 9,6 triliun rupiah. Dan juga transportasi serta perlinsos ini sebesar 2,17 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani selesai rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresiden Jakarta menjelaskan targetnya bantuan ini bisa dieksekusi mulai pekan ini. Dan menurut rencana, bantuan dibayarkan dua kali oleh Kementerian Sosial melalui kantor pos Indonesia di seluruh tanah air. Yakni besarannya adalah 300 ribu rupiah mulai pekan ini dan sisanya menjelang Desember 2022. Lantas pertanyaannya siapa saja sih yang berhak untuk mendapatkan bantuan ini? Bantuan senilai 24,17 triliun rupiah ini akan dibagikan kepada 20,65 juta KPM atau kelompok dan keluarga penerima manfaat. Mereka adalah masyarakat yang masuk dalam 40% sebagai warga tak mampu. Bantuan berupa pemberian subsidi senilai 150 ribu selama 4 kali jadi totalnya adalah 600 ribu rupiah saudara. Kemudian ada juga 16 juta pekerja dengan gaji yang maksimal adalah 3,5 juta rupiah juga akan mendapatkan bantuan sebesar 600 ribu rupiah. Terakhir adalah bantuan oleh pemerintah daerah dengan menggunakan 2% dana transfer umum yang berasal dari APBN sebesar 2,17 triliun rupiah untuk membantu angkutan umum, ojek, dan nelayan serta bansos tambahan. Ini adalah salah satu langkah awal pemerintah untuk memperkuat daya beli dulu. Sebelum subsidi energi nanti juga akan terus dikurangi.